Pemirsa suplai bahan kebutuhan pokok di kota Pontianaki yang dari luar Kalimantan sangat bergantung kepada pengiriman melalui wilayah perairan. Pasokan suplai akan terganggu apabila terjadi kendala, distribusi, sehingga akan berdampak pada kenaikan harga. Berikut informasinya untuk Anda. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok terutama yang berasal dari Pulau Jawa seperti kentang, wortel, dan bunga kol sangat bergantung pada pengiriman gunakan kapal melalui wilayah perairan. Perlambatan pengiriman akan memicu kenaikan harga komoditi ini. Kadis Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Bintoro mengatakan, untuk saat ini stok kebutuhan pokok di kota Pontianak masih tersedia hingga bulan Maret mendatang. Terutama kebutuhan pokok yang didatangkan dari Pulau Jawa. Namun kendala yang dihadapi adalah apabila terjadi keterlambatan pengiriman diakibatkan faktor cuaca. Sudah saya sampaikan, untuk 12 pokok prioritas bahan pangan yang dimandat oleh Badan Pangan Nasional, yaitu 12 bahan pangan itu, itu untuk kota Pontianak diprediksi sampai bulan Maret itu masih aman, masih cukup dan surplus semua kita. Pertanian tersebut memang beberapa hari menjelang akhir Desember dan sampai kemarin tanggal 10 kemarin, itu saya menurunkan petugas pencatat pasar kita, juga untuk mengunjungi, mendatangi survei kepada penyidapannya dia yang ada di data kita, baik itu kondisi yang 12 pokok prioritas itu adalah perangkat untuk menghadapi, kita natal, nanti kita menjalankan, tinggal kita menjalankan Imlek dan menghadapi bulan Suci Aromadun. Bintoro menambahkan saat perayaan hari besar keagamaan seperti Imlek yang jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang, serta menyambut puasa di bulan Ramadan. Stok kebutuhan pokok dipastikan tersedia. Meski nantinya akan terjadi gejolak harga, namun tidak terlalu berdampak signifikan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.